Hai teman-teman, saya Andrew Henn. Kali ini saya akan mereview tentang Saint Cloud Meat EX, Pisces Aprodite Surplis. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini bentuk box di depannya, si Pisces Aprodite dengan bentuk surplis, dalam bentuk surplisnya. Aprodite ini muncul di seri Hades, Hades Chapter Sanctuary. Dan ini dari samping, Piscesnya, dan dari sini, ini bentuk objeknya, jadi ikan. Itu ikan. Dan ini dari box belakangnya, Pisces Aprodite. Di sini ada empat wajah, ini. Nah ini, memajamkan mata, teriak. Coba, juga menggigit bunga. Karena bunga ini adalah senjata dari Aprodite. Dan ini bentuk objeknya. Ini tiga gambar. Waktu penyerang ke dua belas kuil di Sanctuary, bersama dengan Death Mask. Dan ini Sion. Semuanya menjadi surplus. Dan kenapa bisa menjadi surplus? Karena Pisces Aprodite ini terbunuh pada waktu pertempuran 12 kuil gold. Gold Sand melawan 5 bronze. Langsung saja kita buka. Di sini, kita dapat dua blister. Ini blister yang pertama. Dan ini blister yang kedua. Berisi kerangka untuk bentuk objeknya. Dan di sini, kita mendapatkan empat wajah. Juga empat pasang tangan aksesoris. Dan ini buku panduannya. Bisa surplus Aprodite. Gini. Gini, teman-teman. Gini. Langsung saja kita buka. ini isinya pasang armor kaki armor paha kaki armor perut armor dada juga tangan dan tentu saja ini figurnya bentuk ix keluaran bandai baru saja keluar tubuh yang sangat langsing ini dari belakang langsing sekali dari samping dan kita buka box 1 nya disini tangannya yang memegang bunga hitam juga bunga putih yang digigit bunga merah masih lebih banyak aksesoris bunga di gold sand pistachs nya kita langsung pasang saja teman teman dari kaki kita pasang dulu armor armor paha nya dulu ini langsung armor kaki ini kita lihat perbandingannya yang sudah dipasang armor dan belum kelihatan keren kalau ada armor nya kita pasang yang di kaki kiri ini kaki kiri kaki kiri ini ini armor kaki sudah terpasang ini sekarang kita lanjutkan ke bagian perut kita lepas dulu saja kepalanya armor perut kita tarik dulu ini ini ya sekarang armor dadanya yang menutupi badan ini kita pasang dan di bagian belakangnya sini ada penutup seperti bentuknya seperti sirip seperti sirip ikan kita pasang sekarang kita pasang armor tangannya kita pasang kita pasang dari sini ini tangan ini lengannya ada lengannya kelihatan ada sirip ikannya penutup tangan ini di atas telapak tangan ini kita pasang di tangannya seperti ini seperti ini nah lihatlah teman-teman sekarang kita ke tangan kanannya kita pasang armor dari sini ini lalu lengannya ada siripnya juga nah dan kita pasang kita pasang yang aksesoris membawa bunga hitam begini sekarang armor penutup di sini seperti ini sekarang kita pasang armor dari diikat pinggangnya ini armornya kita lepas ini teman-teman ini teman-teman ini kita lepas dahulu hati-hati hati-hati pengikat ikat pinggangnya karena sangat kecil ini di bagian belakangnya ada pengaitnya pengaitnya sini sini nah begini penutup kecilnya kita masukkan penutup kecilnya ya ya begini sekarang kita pasang armor bahu armor bahunya kita pasang bahu kanan sini ini ini sekarang bahu kiri nah sudah terpasang ini inilah itu armornya sudah terpasang sekarang untuk kepala untuk keparanya kita pasang yang menggigit bunga jadi wajahnya kita ganti ini kiri kita lepas kiri kita ganti dengan posong yang menggigit bunga kiri ya kita pasang sama rambut belakangnya nih kita pasang keren sekali teman-teman aprodite surplus ini masih menggigit bunga juga memegang bunga mawar hitam karena di filmnya kita juga tahu kalau bunga ini adalah senjatanya dan si aprodite ini memiliki tiga bunga ini pisternya saya pindah ke dulu kita lihat beginilah teman-teman dari samping ini dari belakang begini cantik sekali kita coba kasih helm helm helmnya kita bawa di tangannya ini helmnya helm dari pistis ini dari belakang iya di saint cloud mid ini kita bisa mengganti bermacam-macam pose jadi teman-teman bisa berkreasi pose apakah yang akan dipasang royal diamond rose cantik sekali si aprodite ini teman-teman sekarang kita coba helmnya kita pasang helmnya kita pasang helmnya kita pasang helmnya kita pasang kita lepas dulu kepalanya kita lepas dulu kepalanya wajahnya wajahnya kita lepas 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 rambutnya juga kita lepas ini kita pasang rambutnya yang ini begini teman-teman tapi kita copot saja ini kita copot saja kita ganti dengan wajah yang memejamkan mata ini 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 kita pasang jika sisi rambutnya disini juga disini ya ini kita pasang dahulu kita pasang helmnya kita pasang kita pasang lagi ya kita pasang kita pasang beginilah teman-teman kita pasang 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 Inilah pose membawa bunga, kita lihat dari dekat, wajahnya kalau memakai helm dengan mata terpejam, dari samping, dari belakang, Nah, beginilah teman-teman, saya kira cukup sekian dulu video dari saya, kita akan membahas aksen figur dari SCM yang lainnya di lain kesempatan, dan terima kasih pada teman-teman yang memeluangkan waktu untuk menonton video saya, dan sampai jumpa, jangan lupa bakar kosmumu, bye-bye.